Hari ini kita bahas tentang pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional Pertama kita lihat adalah pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia Nah, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia itu? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok urak Termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja Atau kelelehan yang secara melawan hukum Mengurangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang Atau kelompok urak yang dijamin oleh hukum Atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu Itu unsurnya adalah setiap orang Setiap orang dimaksud itu adalah Baik satu orang ataukah kelompok orang Termasuk di dalamnya adalah aparat negara Nah itu adalah pihak yang dapat dituntut Pihak yang dapat dituntut Sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia Jadi sekali lagi pihak yang dapat dituntut Sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu adalah Setiap orang Atau sekelompok orang Termasuk di dalamnya adalah aparat negara Yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Nah perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia itu adalah Perbuatan yang didasari kesengajaan atau kelelaian Jadi baik kesengajaan maupun kelelaian Itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia Nah kesengajaan ya Kesengajaan atau kelelaian yang dimaksud Kesengajaan atau kelelaian yang dimaksudkan Itu berupa pelanggaran hukum yang bersifat struktural Pelanggaran hukum yang bersifat struktural Yang mengakibatkan pengurangan terhadap eksistensi manusia Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harga dan mertabat Jadi ada perbuatan sengaja Atau lalai melanggar hukum Dan pelanggaran hukum itu bersifat struktural Struktural misalnya pelanggaran itu dari pejabat yang paling rendah sampai kepada pejabat yang paling tinggi Itu pelanggaran hukum yang bersifat struktural Nah akibat Akibat dari pelanggaran hukum yang bersifat struktural itu adalah Pengurangan terhadap eksistensi atau keberadaan manusia Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang memiliki harga dan mertabat Artinya apa? Berdasarkan kesengajaan atau kelelian yang dilakukan Maka terjadilah pelanggaran hukum Yang mengakibatkan Berkurangnya Atau bahkan terhapusnya Harkat dan mertabat manusia Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa Nah pelanggaran hukum yang bersifat struktural Pelanggaran hukum yang bersifat struktural Artinya Perbuatan yang secara sistematik Perbuatan yang secara sistematik Dilakukan oleh seseorang Atau sekelompok orang Termasuk aparat negara yang sifatnya itu Mengurangi Menghalangi Membatasi dan atau mencabut Hak asasi manusia Yang mengakibatkan kehilangan harkat Dan mertabat manusia Sebagai ciptaan Tuhan yang maha kuasa Jadi pelanggaran hukum bersifat struktural Itu perbuatan yang secara sistematik Sistematik artinya apa? Pelanggaran dari Pejabat yang paling Aperat negara yang paling rendah Sampai dengan aparat negara yang paling tinggi Yang akibatnya adalah Terjadi pengurangan Atau menghalangi Membatasi atau Pencabutan hak asasi manusia Seseorang Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa Nah itulah yang dimaksud dengan Pelanggaran hukum yang bersifat Struktural Pelanggaran hukum yang bersifat struktural Nah pelanggaran hak asasi manusia Pelanggaran hak asasi manusia Itu tidak membedakan Pelanggaran hak asasi manusia Tidak membedakan Perbuatan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia Kalau dalam hukum pidana Ada perbedaan antara Kejahatan dan pelanggaran Tetapi disebut pelanggaran hak asasi manusia Itu tidak membedakan Apakah perbuatan itu dilakukan Secara sengaja Atau disebut kejahatan Ataukah karena kelelahian Yang mendasari Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia Melainkan yang menjadi ukuran Adalah perbuatan setiap orang Atau sekelompok orang Termasuk aparat negara yang bersifat struktural Jadi apakah itu Sengaja Ataukah lalai Tetapi kalau ternyata Perbuatan itu Bersifat struktural Dan mengakibatkan manusia Kehilangan harkat Dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Maka itu dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran hak asasi manusia Dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia Nah Pelanggaran HAM Yang dimaksud pelanggaran HAM disini Adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di waktu damai Jenis pelanggaran hak asasi manusia Pelanggaran yang terjadi di waktu damai Bukan di dalam situasi konflik bersenjata Yang pertama adalah Kejahatan genocide Kejahatan genocide atau Kejahatan genosida Nah Istilah genocide Istilah genocide Istilah genocide Ini pertama kali dikemukakan oleh Seorang bernama Linkit Istilah genocide Ini pertama kali dikemukakan oleh Seseorang bernama Linkit Ya Yaitu seorang yang secara pribadi Mendukung persyirikatan bangsa-bangsa Merumuskan ketentuan hukum internasional Ya Merumuskan ketentuan hukum internasional Mengenai pemusnahan umat manusia Ya Ya Genosida dinyatakan Ya Sebagai pelanggaran hak asasi manusia Oleh persyirikatan bangsa-bangsa Itu pada tahun 1946 Ya Sekali lagi Genosida Ya Dinyatakan sebagai Pelanggaran hak asasi manusia Oleh persyirikatan bangsa-bangsa Itu pada tahun 1946 Dan pada tahun 1948 Masyarakat internasional Mensepekati Konvensi tentang Pencegahan dan penghukuman Kejahatan Genosida Ya Nah Mengapa Ya Kejahatan Genosida Ini Perlu Ditetapkan Di dalam Konvensi Tentang Genosida Tahun 1948 Ya Ada tiga Pertimbangan Ada tiga Pertimbangan Sehingga Genosida Kemudian Ditetapkan Genosida Ditetapkan Sebagai Kejahatan Internasional Ya Itu yang pertama Karena Genosida Sebagai Kejahatan Menurut Hukum Internasional Ya Demi Asus Legalitas Maka Perlu Ada Perjanjian Internasional Yang mengatur Tentang Genosida Dan Karena Itu Maka Pada tahun 1948 Masyarakat Internasional Mensepekati Adanya Konvensi Tentang Genosida Atau Pemusnahan Masal Umat Manusia Ya Ada Pertimbangan Pertama Dibentuknya Konvensi Tentang Genosida 1948 Ini adalah Karena Genosida Merupakan Kejahatan Menurut Hukum Internasional Kemudian Pertimbangan Yang kedua Hingga Terbentuknya Konvensi Genosida 1948 Adalah Fakta Sejarah Membuktikan Fakta Sejarah Membuktikan Bahwa Genosida Telah Mengakibatkan Kemerusutan Besar Di dalam Kemanusia Jadi Menjadi Suatu Fakta Sejarah Yang Membuktikan Genosida Mengakibatkan Kemerusutan Besar Dalam Kemanusia Misalnya Pembantaian Masal Bangsa Yahudi Oleh Hitler Jerman Misalnya Kemudian Yang ketiga Adalah Karena Fakta Sejarah Membuktikan Genosida Mengakibatkan Kemerusutan Besar Dalam Kemanusiaan Maka Tujuan Ditetapkannya Konvensi Genosida Adalah Membebaskan Umat Manusia Membebaskan Umat Manusia Dari Suatu Malapetaka Yang Menjejikan Membebaskan Umat Manusia Dari Suatu Malapetaka Yang Menjejikan Membebaskan Umat Manusia Dari Suatu Malapetaka Yang Menjejikan Ini Tiga Pertimbangan Yang Menjadi Dasar Atau Alasan Dibintuknya Konvensi Genosida 1948 Genosida Diatur Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Jadi Setelah Ditetapkan Dalam Konvensi Genosida 1948 Maka Kejahatan Genosida Ini Kemudian Diatur Di Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Kejahatan Genosida Diatur Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Hukum Internasional Yang Mengatur Tentang Genosida Hukum Internasional Yang Mengatur Tentang Genosida Adalah Konvensi Tentang Pencegahan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 Dan Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Sedangkan Dalam Hukum Nasional Kejahatan Tentang Genosida Ini Diatur Di Dalam Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asas Manusia Jadi Sekali Lagi Kejahatan Genosida Ini Diatur Baik Di Dalam Hukum Internasional Maupun Di Dalam Hukum Nasional Nah Hukum Internasional Yang mengatakan Genosida Adalah Konvensi Tentang Pencegahan Konvensi Tentang Pencegahan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 Dan Statuta Roma 1948 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Sedangkan Dalam Hukum Nasional Kejahatan Genosida Ini Diatur Dalam Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nah Apa yang dimaksud Dengan Genosida 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 Adalah Perbuatan Yang dilakukan Dengan Sengaja Genosida Adalah Perbuatan Yang dilakukan Dengan Sengaja Dan Bertujuan Bertujuan Untuk Menghancurkan Seluruh Menghancurkan Seluruh Atau Sebagian Suatu Kelompok Bangsa Hitnis Ras Dan Agama Ras Dan Agama Saudara-saudara Bisa Lihat Di Dalam Artikel Satu Dan Dua Konvensi Genosida 1948 Dan Artikel Enam Statuta Rumah Dengan Demikian Barisan Pengertian Ini Maka Dasar Terjadinya Kejahatan Genosida Adalah Kesengaja Jadi Harus Ada Kesengaja Dan Sesarannya Itu Adalah Seluruh Atau Sebagian Suatu Kelompok Bangsa Etnis Ras Dan Agam Karena Itu Maka Kejahatan Genosida Seringkali Disebut Dengan Pemusnahan Masal Umat Manusia Tetapi Umat Manusia Yang Dimusnahkan Tersebut Harus Adalah Satu Kelompok Bangsa Sebagian Atau Seluruh Satu Kelompok Bangsa Etnis Ras Dan Atau Agama Ya Agama Bertentu Nah Perbuatan Perbuatan Yang Dapat Digolongkan Sebagai Kejahatan Genosida Kejahatan Kejahatan Yang Secara Sengaja Ditujukan Kepada Sebagian Atau Seluruh Kelompok Bangsa Etnis Ras Dan Agama Itu Yang Pertama Adalah Membunuh Anggota Kelompok Jadi Membunuh Anggota Kelompok Tertentu Berdasarkan Bangsa Etnis Ras Dan Agama Baik Sebagian Atau Seluruh Itu Termasuk Perbuatan Genosida Atau Perbuatan Yang Mengakibatkan Penderitaan Fisik Dan Mental Bagi Anggota Kelompok Ya Penderitaan Fisik Dan Mental Bagi Anggota Kelompok Yang Ketiga Memaksakan Tindakan Tindakan Yang Mencegah Kelahiran Di Dalam Kelompok Ya Memaksakan Tindakan Tindakan Ya Memaksakan Tindakan Tindakan Yang Mencegah Kelahiran Di Dalam Kelompok Ini Yang Ketiga Ya Perbuatan Genosida Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Memindahkan Secara Paksa Anak-anak Dari Kelompok Tertentu Ke Kelompok Lain Memindahkan Secara Paksa Anak-anak Dari Kelompok Tertentu Ke Kelompok Lain Ya Dengan Demikian Maka Unsur Unsur Kejahatan Genosida Yang Pertama Adalah Perbuatan Itu Harus Dilakukan Dengan Singat Artinya Kehendrak Yang Didasari Untuk Melakukan Kejahatan Genosida Perbuatan Dilakukan Di Secara Atas Kehendak Niat Untuk Melakukan Itu Karena Ada Kehendak Dalam Diri Pelaku Untuk Melakukan Kejahatan Genosida Kemudian Sasaran Perbuatan Itu Supaya Dikategorikan Sebagai Kejahatan Genosida Sasaran Perbuatan Itu Ditujukan Kepada Suatu Kelompok Bangsa Etnis Ras Ras Dan Agama Sesaran Perbuatan Itu Ditujukan Kepada Suatu Kelompok Bangsa Etnis Ras Dan Agama Itu Itu Perbuatan Genosida Dan Unsur Unsurnya Itu Pelanggaran HAM Yang pertama Kejahatan Genosida Pelanggaran HAM Yang kedua Adalah Kejahatan Kemanusia Kejahatan Kemanusia Apa yang dimaksud Dengan Kejahatan Kemanusia Kejahatan Kemanusiaan Kejahatan Kemanusiaan Adalah Setiap Perbuatan Kejahatan Kemanusiaan Adalah Setiap Perbuatan Yang dilakukan Sebagai bagian Dari serangan Yang meluas Dan sistematik Kejahatan Kemanusiaan Adalah Setiap Perbuatan Yang dilakukan Sebagai bagian Dari serangan Yang meluas Dan sistematik Yang dapat Diketahui Bahwa serangan Tersebut Ditujukan Langsung Kepada Penduduk Sikap Jadi Kejahatan Kemanusiaan Adalah Setiap Perbuatan Yang dilakukan Sebagai bagian Dari serangan Yang meluas Atau sistematik Dan dapat Diketahui Bahwa serangan Tersebut Ditujukan Langsung Kepada Penduduk Sikap Perbuatan Perbuatan Yang tergolong Kejahatan Kemanusiaan Yang pertama Pembunuhan Ya Sekali lagi Kejahatan Kemanusiaan Itu Perbuatan Dilakukan Sebagai bagian Dari serangan Yang meluas Dan sistematik Sesarannya Itu adalah Penduduk Sipil Itu namanya Kejahatan Kemanusiaan Jenis Perbuatannya Itu pertama Pembunuhan Ya Pembunuhan Ya Pembunuhan Yaitu serangan Yang ditujukan Kepada Si kelompok Penduduk Sipil Yang merupakan Serangkaian Perbuatan Meluas Dan Sistematik Jadi Ini Unsur Terpenting Pelanggaran Ham Itu adalah Dia bersifat Sistematik Pemusnah Pembunuhan Pembunuhan Pemusnahan Perbuatan Dengan Sengaja Membuat Kondisi Kehidupan Suatu Kelompok Penduduk Terhenti Seperti Memutuskan Akses Pangan Dan Obat-ubatan Yang merupakan Kebutuhan Vital Yang dapat Membawa Kehancuran Kehidupan Kelompok Tersebut Kemudian Adalah Perbudakan Perbudakan Itu Tindakan Menguasai Orang Sedemikian Rupa Sehingga Orang-orang Tersebut Menjadi Tidak Berarti Dan Diperdegangkan Sebagai Budak Pembunuhan Kemusnahan Dan Perbudakan Kemudian Deportasi Deportasi Secara Paksa Pembindahan Penduduk Secara Paksa Seperti Mengusir Orang-orang Dari suatu Daerah Ke daerah Lain Tanpa Alasan Yang Dibenarkan Oleh Hukum Interasional Penyiksaan 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 Itu Adalah Tindakan Dengan Sengaja Menyakiti Dan Menimbulkan Penderitaan Yang Berat Baik Fisik Maupun Mental Terhadap Seseorang Yang Ditahan Atau Dibawah Kekuasaan Pelaku Kemudian Penghamilan Paksa Ya Penghamilan Paksa Itu Melakukan Penahanan Secara Tidak Sah Ya Melakukan Penahanan Secara Tidak Sah Terhadap Seorang Perempuan Ya Dan Dipaksa Untuk Dapat Hamil Dan Dipaksa Untuk Dapat Hamil Ya Maksud Untuk Mempengaruhi Komposisi Etnis Suatu Kelompok Penduduk Tertantu Ya Ini Termasuk Kejahatan Kemanusia Kemudian Penganeyaan Ya Penganeyaan Yaitu Perempasan Dengan Sengaja Dan Pijam Terhadap Hak-hak Dasar Dan Berhubungan Dengan Menyadakan Identitas Kelompok Yang Merupakan Pelanggaran Hukum Interasional Dan Kejahatan Apertate Kejahatan Apertate Itu Perbuatan Yang Tidak Manusiawi Ya Perbuatan Tidak Manusiawi Yang Dilakukan Dalam Hubungan Dengan Suatu Resim Kelembagaan Berupa Penindasan Dan Dominasi Secara Sistematik Terhadap Suatu Kelompok Ras Lain Dengan Maksud Mempertahankan Resim Ya Kemudian Penghilangan Paksa Penghilangan Paksa Penghilangan Paksa Adalah Tindakan Penangkapan Tindakan Penangkapan Penahanan Atau Penyekapan Orang-orang Oleh Pelaku Dengan Kewenangan Dukungan Atau Persetujuan Diam-diam Dari Suatu Negara Atau Suatu Organisasi Politik Yang Diikuti Pengakuan Perempasan Kebebasan Guna Memindahkan Mereka Dari Perlindungan Kuku Ya Ini Namanya Penghilangan Paksa Nah Itu Kejahatan Kejahatan Atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia Itu Kejahatan Kemanusia Jadi ada Dua jenis Pelanggaran HAM Kejahatan Di waktu Damai Yaitu Kejahatan Genosida Dan Kejahatan Kemanusia Yang Berikut Kita Lihat Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Ya Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Pelanggaran Kalau tadi Pelanggaran HAM Itu Terdiri Dari Kejahatan Genosida Dan Kejahatan Kemanusiaan Maka Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Yaitu Pelanggaran Yang terjadi Di waktu Perang Atau Konflik Bersenjata Pertama Adalah Kejahatan Perang Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Yang pertama Adalah Kejahatan Perang Apa Dimaksud Dengan Kejahatan Perang Kejahatan Perang Kejahatan Perang Atau Disebut Juga Pelanggaran Terhadap Hukum Dan Kebiasaan Perang Baik Yang dilakukan Oleh Angkatan Bersenjata Maupun Penduduk Sipil Dalam Situasi Konflik Bersenjata Jadi Meskipun Dalam Konflik Bersenjata Tetapi Hukum Mengatur Bagaimana Melakukan Perang Sehingga Tidak Menimbulkan Adanya Pelanggaran Hak Orang Lain Jadi Kejahatan Perang Atau Disebut Juga Pelanggaran Terhadap Hukum Kebiasaan Perang Bagian Dilakukan Oleh Anggota Angkatan Bersenjata Maupun Penduduk Sipil Dalam Situasi Konflik Bersenjata Jadi Disini Kejahatan Perang Ini Terjadi Di Dalam Situasi Konflik Bersenjata Bukan Di Waktu Damian Tapi Terjadi Di Dalam Situasi Konflik Bersenjata Kemungkinannya Dapat Dilakukan Oleh Dua Piham Yaitu Angkatan Bersenjata Atau Penduduk Sipil Jadi Penduduk Sipil Yang Ikut Di Dalam Konflik Bersenjata Melakukan Kejahatan Perang Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Kejahatan Perang Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Kejahatan Perang Itu Pertama Adalah Konvensi Jenewa Konvensi Jenewa 12 Agustus 1945 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Yang Kedua Adalah Statut Terumah 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Ya Statut Terumah 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Nah Perbuatan Yang Termasuk Kejahatan Perang Perbuatan Yang Termasuk Kejahatan Perang Yang Pertama Adalah Pelanggaran Berat Pelanggaran Berat Terhadap Konvensi Jenewa Pelanggaran Berat Terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Yang Ditujukan Kepada Angkatan Bersenjata Yang Luka Dan Sakit Di Medan Perang Tawanan Perang Dan Penduduk Sipa Jadi Pelanggaran Berat Ya Yang Ditujukan Kepada Angkatan Bersenjata Yang Luka Dan Sakit Juga Dapat Ditujukan Ketawanan Perang Dan Juga Kepada Penduduk Sipa Berupa Pembunuhan Disengaja Ya Angkatan Bersenjatanya Sudah Luka Dan Sakit Tapi Masih Dibunuh Secara Sengaja Penganayaan Atau Perlakuan Tidak Berperi Kemanusia Termasuk Percobaan Biologis Jadi Penganayaan Atau Perlakuan Tidak Berperi Kemanusiaan Termasuk Percobaan Biologis Kemudian Perbuatan Sengaja Yang Menyebabkan Penderitaan Atau Luka Parah Pada Badan Atau Kesehatan Penghancuran Atau Perampasan Harta Benda Yang Dilindungi Memaksa Tawanan Perang Atau Penduduk Sipil Yang Dilindungi Untuk Berdinas Dalam Ketenteraan Musuh Merampas Hak-hak Tawanan Perang Atau Penduduk Sipil Atas Peradilan Yang Wajar Dan Adil Deportasi Dan Pemindahan Atau Penahanan Seseorang Yang Dilindungi Secara Tidak Sah Kemudian Penyandraan Penyandraan Kemudian Yang Kedua Tadi Pelanggaran Berat Terhadap Konvinci Jenewa 1949 Yang Kedua Pelanggaran Serius Pelanggaran Serius Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Yang Ditujukan Kepada Orang-orang Yang Tidak Turut Certa Dalam Perang Yang Ditujukan Kepada Orang-orang Yang Tidak Turut Certa Dalam Perang Atau Angkatan Bersenjata Yang Menyerah Karena Luka Dan Sakit Atau Berada Dalam Penahanan Jadi Yang Tadi Pelanggaran Berat Yang Kedua Ini Pelanggaran Serius Dan Konflik Bersenjata Non Internasional Pelanggaran Atau Konflik Bersenjata Non Internasional Itu Adalah Konflik Bersenjata Antara Pemerintahan Yang Sah Dengan Kaum Misurgen Atau Kaum Belijeren Ya Itu Berupa Pertama Tindakan Kekerasan Atau Jiwa Dan Raga Terutama Setiap Macam Pembunuhan Pengudungan Perlakuan Kejam Dan Penganaya Ketiga Perkosaan Atau Kehormatan Pribadi Atau Kehormatan Pribadi Terutama Perlakuan Yang Menghina Dan Merendahkan Martabat Kemudian Yang keempat Adalah Penghukuman Penghukuman Atau Menjalankan Hukuman Makti Tanpa Didahului Keputusan Pengadilan Tanpa Didahului Keputusan Pengadilan Yang Dibentuk Secara Teratut Dan Memberikan Segenap Jaminan Dan Diakui Oleh Negara Negara Yang Berada Kemudian Kemudian Yang Ketiga Pelanggaran Dalam Kejahatan Perang Yang pertama Tadi Kejahatan Pelanggaran Berat Terhadap Pemisi Jenewa 1949 Kemudian Yang Kedua Pelanggaran Serius Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Yang ketiga Adalah Pelanggaran Berat Dan Serius Lainnya Terhadap Hukum Dan Kebiasaan Yang berlaku Dalam Konflik Bersenjata Baik Yang bersifat Internasional Maupun Non Internasional Ya Itu Tiga Jenis Perbuatan Kejahatan Perang Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Yang pertama Adalah Kejahatan Perang Yang Kedua Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Yang kedua Itu Adalah Agresi Ya Agresi Apa yang dimaksud Dengan Agresi 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 Adalah Suatu Tindakan Penggunaan Kekerasan Agresi Adalah Suatu Tindakan Penggunaan Kekerasan Yang dilakukan Oleh Suatu Negara Yang dilakukan Oleh Suatu Negara Terhadap Negara Lain Yang Mengakibatkan Ancaman Terhadap Perdamaian Dan Keamanan Internasional Mengakibatkan Ancaman 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 terhadap Perdamaian Dan Keamanan Internasional Mengakibatkan Ancaman terhadap Perdamaian Dan Keamanan Internasional Penggunaan Penggunaan Kekerasan Penggunaan Kekerasan As of False Adalah Perbuatan Yang Menyangkut Kekerasan Militer Penggunaan Kekerasan Adalah Perbuatan Yang Menyangkut Kekerasan Militer Yang Dilakukan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Nah Penggunaan Kekerasan Yang Mengancam Perdamaian Dan Keamanan Internasional Inilah Yang Disebut Dengan Agresi Dan Dilarang Oleh Hukum Internasional Yang Mengancam Perdamaian Dan Keamanan Internasional Inilah Yang Disebut Agresi Dan Dilarang Oleh Hukum Internasional Nah Kekerasan Bersinjata Kekerasan Bersinjata Terhadap Suatu Negara Itu Dapat Dibenarkan Oleh Hukum Internasional Berdasarkan Dua Alasan Berdasarkan Dua Alasan Pertama Adanya Otorisasi Dari Dewan Keamanan PBB Atau Rekomendasi Dari Majelis Umum PBB Karena Negara Itu Melakukan Tindakan Yang Mengancam Perdamaian Dan Keamanan Internasional Atau Agresi Terhadap Negara Lain Agresi Terhadap Negara Lain Sekali Lagi Adanya Otorisasi Dari Dewan Keamanan PBB Atau Rekomendasi Dari Majelis Umum PBB Karena Negara Itu Melakukan Tindakan Yang Mengancam Perdamaian Dan Keamanan Internasional Atau Agresi Terhadap Negara Lain Jadi Itu Bisa Dibenarkan Kekerasan Persenjata Kepada Negara Lain Dapat Dibenarkan Bila Itu Karena Otorisasi Dari Kekuasaan Itu Diberikan Oleh Dewan Kelan PBB Atau Rekomendasi Dari Majelis PBB Karena Negara Itu Melakukan Tindakan Yang Mengancam Perdamaian Dan Keamanan Internasional Atau Agresi Terhadap Negara Lain Misalnya Irak Irak Mengagresi Kuwait Pada Tahun 1991 Sehingga Lahirlah Perang Kelu Nah Itu Amerika Serikat Inggris Dan Perancis Satu Negara Lain Menyerang Irak Tidak Bisa Disibut Agresi Karena Itu Karena Autoritas Dari Dewan Keamanan PBB Yang Kedua Suatu Negara Dapat Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Negara Lain Dalam Rangka Hak Beladiri The Rights Of Self Defense Hak Beladiri Nah Tindakan Beladiri Dapat Dilakukan Atas Dasar Rekomendasi Majelis Umum PBB Sesuai Artikel 51 Piagam PBB Jadi Ada Dua How Yang Menyebabkan Kekerasan Bersenjata Oleh Satu Negara Kepada Negara Lain Tidak Dapat Dikatakan Agresi Agresi Itu adanya Otorisasi Dari Dianggaman PB Atau Rekomendasi Dari Majelis PB Dan yang kedua Adalah Karena Hak Bila 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 Diri Right Of Self Defense Nah Itu Materi Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Dan Materi Berikutnya Kita akan Bahas Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Manitar Internasional Tapi kita Akan Bahas Di Waktu Yang Akan Datang Nanti Saya Sampaikan Teman